Pemirsa sana, ada beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat. Seorang imam membacakan bacaan ayat yang sangat panjang di rokaat pertama, lalu membaca bacaan ayat yang pendek di rokaat kedua. Apakah hal ini disunahkan oleh Nabi? Lalu bagaimana jika imam dengan sengaja membaca ayat yang panjang di rokaat pertama dengan tujuan menunggu supaya tidak banyak jemaah yang tertinggal di rokaat pertama? Misalnya, karena masih ada jemaah yang sedang mengambil wudhu. Bolehkah? Bagaimana seharusnya yang sesuai dengan syariat Islam? Kalau alasannya karena mau menunggu jemaah, sebenarnya yang lebih afdol adalah jangan memulai sholat itu kalau memang jemaahnya belum kumpul semua. Boleh-boleh saja, imam dengan segala wawenang yang dimiliki, dia menunda barang sejenak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang pada waktu sholat isya, kalau beliau melihat para sahabat datang lebih cepat, lebih awal, dan masjid segera penuh, maka beliau segera memulai sholat isya itu di awal waktu. Sebaliknya, kalau beliau melihat mereka datang abu ta'u, datang sedikit demi sedikit, maka beliau tunggu saja sampai semuanya sudah penuh, semuanya, maksudnya semua sudah datang dan masjidnya penuh, barulah kemudian dilaksanakan sholat jemaah itu. Jadi, ini adalah wawenang imam sekaligus tugasnya juga, agar jemaahnya bisa ikut semuanya, dan kalau harus menunda barang beberapa waktu, tunda saja. Tidak mengapa, misalnya antara adzan dengan iqamah, tidak harus jaraknya dipastikan, harus 3 menit, harus 5 menit, tidak, bisa saja diperpanjang menjadi 30 menit, misalnya, kalau memang imam memandang bahwa dengan kita menunggu sepanjang 30 menit ke depan, maka jemaahnya akan berkumpul semua, itu jauh lebih afdal, daripada memulai sholat, tapi dengan jemaah yang hanya 1 baris, 2 baris, hanya beberapa gelintir orang saja. Tunggu saja sampai orangnya banyak dan penuh. Dan yang lebih bagus lagi adalah, bisa dibuatkan semacam kesepakatan, antara imam masjid ini, dengan para jemaah yang ada di sekitarnya. Misalnya, pada waktu-waktu tertentu, kita sepakati, sholat zuhur itu tidak harus jam 12 tepat. Anggaplah misalnya jam 12 lewat 15. Nah, mau jam berapapun masuk waktu zuhurnya, pokoknya akan ada komatnya itu nanti jam 12 lewat 15. Biar jemaahnya bisa berkumpul semua, dari awal, ketika imam melakukan takbir ratul ihram, seluruh jemaahnya itu sudah siap ikut bertakbir ratul ihram bersama imam. Itu akan membuat jamah ini menjadi lebih settle, lebih bagus, lebih ideal, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan bukan, bukan dengan jalan imamnya jalan duluan, lalu jalan pelan-pelan, sambil menunggu, datang satu persatu, jadi lama panjang bacaannya, karena alasannya menunggu. Tidak demikian. Yang bagus adalah ditunggu saja dulu, nah sambil menunggu itu, bisalah diniatkan sebagai etikaf di masjid, kita bisa berzikir, kita bisa baca Quran, bahkan di beberapa masjid malah disampaikan tausiyah. Jadi tausiyahnya bukan sesudah sholat, tapi sebelum komat, antara azan, kemudian iqamah, karena menunggu jemaah yang banyak, mungkin sampai 20-30 menit, imamnya kemudian bisa saja memberikan semacam tausiyah, memberikan ceramah, mu'idah, dan sebagainya. Dan dirasa ketika jemaahnya sudah kumpul banyak, barulah imam mengatakan kepada mu'adzin, silahkan dikumandangkan iqamah, dan kita mulai sholat berjemaah bersama-sama. Dari awal sudah full, bukan dari awal cuma berapa gelintir, sambil menunggu, sambil berjalan pelan-pelan, imamnya baca surat yang panjang, sembiang rupa, menunggu semuanya kumpul, tidak begitu. Tapi mulailah dari awal dengan jemaah yang memang sudah full, sudah banyak, dan kalau sudah banyak, kita mulai bersama-sama, takbiratul ihramnya imam itu, diikuti dengan takbiratul ihramnya makmum seluruhnya. Pemirsa Hasanah, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga sajian Tanya Hasanah kali ini, dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Nantikan Tanya Hasanah di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.